musik 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 Halo! Sekarang kita lagi ada ya sepuluh hahaha oh my god ini cuma iseng-sen doang untuk sharing kehidupan kita di Europe dia di Jerman, aku di Austria tapi kali ini aku mau interview dia dia sekarang tinggal di Jerman boleh pertemakan ini loh kenal diri pakai bahasa Inggris, bahasa Jerman pakai bahasa Indonesia hai aku namaku siapa ya? hahaha aku Vivi aku tinggal di Jerman aku lagi hospital tapi sebelumnya aku efesiod dan sekarang Tio mau nanya-nanya gimana gimana ya gimana kehidupan efesiod di Jerman oke hmm sebelumnya minggu ya banyak pause ya kaya ee jadi aku kan belum pernah efesiod udah banyak dengar sih efesiod dari teman-teman yang di Jerman tapi kaya kaya gak ada keinginan kenapa tapi ya aku juga pengen tau efesiod dari itu apa gimana sistemnya terus ya kalian aja juga info bagi orang-orang yang nonton ya kan kalian aja ketanya yang ingin nalas sumbernya Vivi dari muncul hahaha hahaha oke Vivi iya mau tanya apa anda ini aku udah ada list nih ya list pertanyaan aku tanya yang pertama ya efesiod itu apa sih efesiod cari aja di google hahaha jadi efesiod itu kepanjangan dari eem yang kalo di bahasa Indonesia itu kerja sosial jadi dulu aku kerja sosial di ee kindergarten atau di anak-anak TK tapi khusus ee untuk anak-anak cacat jadi dulu aku kerja disitu 11 bulan oh jadi aku soalnya punya teman-teman proyek tuh kalo efesiod itu setahun katanya jadi itu bisa ya bisa eem jadi efesiod itu minimal 6 bulan maksimal 80 bulan oh jadi gak mesti setahun jadi bisa dipilih antara jadi aku dulu kemarin 11 bulan kenapa? karena eem di bulan terakhir itu varian jadi oh jadi langsung dipotong heem jadi dipotong 1 bulan oh gitu tapi kebanyakan emak setahun ya heem biasanya sih 12 bulan kalo efesiod di rumah sakit misalnya itu 12 bulan ini perpanjang bisa 6 bulan atau tapi maksimal 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 18 bulan lebihnya gak boleh eem ini kalian aja ada yang minat kan jadi efesiod umur saya udah kalah 2 sah hahaha jadi share efesiod itu untuk efesiod itu apa daftarnya? eem efesiod itu umurnya minimal 18 tahun maksimal 27 tahun selebihnya gak bisa atau oh gitu jadi 17 18 18 18 sampai 27 tahun oke 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 misalnya yang 27 tahun kebawah akan masukin ke kesempatan hehehe terus nih tadi udah dijawab sih berapa lama? udah ya jadi itu kayak 6 bulan sampai 18 bulan kontraknya Pake kontrol kan? Iya Jadi gimana cara dapet tempat e-face shot itu? Caranya gimana? Kan harus dicari juga kan? Atau ada yang ditawarin gitu? Sebenarnya sih banyak Kalau nyari di internet ada Cuman aku kemarin e-face shot ini dapet tawaran dari temen Jadi info dari temen ke temen terus aku ngelamar, ya diterima Oh gitu, jadi yang dari internet itu tau gak? Websitenya apa gitu? Websitenya gak tau sih Cuman kalau aku bisa e-failant nanti Sudah aku bisa rekomendasi di description box ya Nanti aku tulis ya Tapi khusus Muni Soalnya aku e-face shot dulu di Muni Kalau di luar kotak aku selalu Oke, nanti di description box aku tulis Terus nih ya Sistem e-face shot itu gimana? Ini maksud sistemnya ini Tadi aku jelasin Jadi jam kerjanya kapan? Liburnya kapan? Karena aku e-face shot di kindergarten di TK Jadi kan kalau anak-anak TK itu ke sekolah Sekolah ya namanya? Iya Dari Senin sampai Jumat Jadi aku ikut Oh ikut Ikuti jadwal Dari Senin sampai Jumat Dari jam 8 sampai jam setengah 5 Jadi sabtu minggu selalu minggu Tapi ada pause kan di jam Pausanya setemah jam Di makan siang Oke Terus Ini ya Kadang Pasti banyak yang nanya Itu dapat duit gak? Namanya kerja sosial gitu kan Kalau Kau mau jawab Berapa Itu berapa? Pasti dapat Dapat duit ya Kalau enggak aku gak bisa hidup di Gak bisa hidup di Tapi dia bukan gaji kan namanya Kayak uang saku Uang saku Iya sama juga sih kalau operku Uang saku Jadi dulu aku dapet Apa ya 350 euro kayaknya Tapi itu udah Tapi itu lain sama tempat tinggal Jadi dulu aku tinggal di WG WG itu apasih masih jualnya? Uang gengan shop Kayak apak termen Kayak apak termen Jadi dulu aku tinggal di satu apartemen Tuh ada 4 kamar Jadi aku tinggal sama 4 orang Satu sama orang Indonesia Satu orang Jerman Satu lagi orang Rusia Oh jadi tapi WG nya ini dibayarin sama Dibayarin sama Arbeitgeber Oh yang itu ya Sama firmannya Perusahaannya Oh gitu Oke Jadi itu benar-benar pure Untuk Uang saku untuk makan 350 euro Satu bulan Eh 350 itu 490 ya? Berapa nih? 490 kayaknya Kayaknya 350 terlalu sedikit ya Untuk film Kayaknya 450 450 Oke Terus Ini Dapet libur gak tuh? Dalam setahun atau dalam 11 bulan? 11 bulan Hmm Aku lupa 30 kayaknya 30 hari 30 hari 30 hari Jadi kayak Jadi seminggu Kerja 39,5 Jam Terus Dapet libur 30 hari Jadi kayak kerjanya yang benar-benar itu kayak 10 bulan 10 bulan kerja doang 10 bulan kerja doang Ada gak di Indonesia gitu? Terus nih ya Tentang pengalaman selama vacation Yang pertama Yang gak enaknya dulu lah Atau yang enaknya kesalah sih yang mau diceritain Enaknya apa ya enaknya? Ya enaknya kita punya kesempatan untuk kenal orang-orang baru Terus untuk memperdalam bahasa cemerna kita Terus enaknya apa ya? Itu ada gak kemungkinan itu berpengaruh kalau kita mau lanjut Ausbildung? Jadi kalau dari FK Short dia bisa langsung feel Ausbildung atau bahan pertimbangan juga? Gimana ya? Temen aku ada dulu FK Short di rumah sakit Bisa juga ya FK Short di rumah sakit bukan cuma di TK yang khusus orang-orang cacat Enggak itu doang Jadi dia dulu di Panti Jompo FK Short di Panti Jompo Terus dia lanjutin Ausbildung Jadi perawat khusus orang tua Di tempat yang sama Oh gitu Di tempat yang sama Oh berarti dia juga bisa jadi FK Short Jadi rekomendasi dari FK Short nya itu Iya Jadi dia gak perlu nyari tempat Ausbildung lain gitu Iya Tapi kalau aku Karena aku dulu FK Short di TK Di TK khusus orang-orang cacat Sekarang aku Ausbildung juga jadi Jadi Perawat orang tua di Jerman Tapi aku cari sendiri Enggak rekomendasi dari episode sebelumnya Genau Terus Ini nih Kayaknya pengen cerita banyak tentang gak enaknya Gak enaknya apa Gak enaknya Ya kita kerja hampir 40 jam per minggu Tapi gajinya sedikit Oh iya Udah gitu gak boleh Kerja sampingan Oh iya Itu Tidak diizinkan Tapi banyak gak sih Aku dengar juga banyak yang curi-curi gitu Sampingan Itu aku gak bisa bilang Terserah pribadi masing-masing aja Tapi aku dulu Karena aku takut Takut ketahuan Aku gak Gak ada Gak ada Terus gak enak yang lain apa? Gak enak yang lain ya itu tadi Dikasih tempat tinggal yang Gabung sama orang-orang Gak ada privacy Gak ada privacy ya Terus nih Kalo udah selesai Masa-masa evasion ini Itu Bisa Jadi Sesuatu gak sih? Apa yang namanya? Sesuatu Itu kayak Ada sertifikat Atau ada absus Atau ujian Sertifikat Gak ada Aku Aku dulu cuma Dikasih coik mis Itu sertifikat Gak ada Iya Soik mis Kalo aku pernah Melakukan kerja sosial di Jerman Cuma dulu Oke guys Sampai disini dulu ya Nanti Infonya Bakalan Tayang Di Interview Part 2 Mungkin juga digabungin Info tentang Ausbildung di Jerman See you next video Daaaah Tengah 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 Tengah